sahabatku semuanya membantu subscribe adalah bagian dari amal jariah yuk saling sambil beramal jariah dengan penuh ikhlasan dan keridohan dari Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya Allah subhanahu wa ta'ala amin ya syarat bersama bersama tua ber chattering dan anak-anak kami yang kamu viel yang masih di luar sana法 saya bukan nah ke masuk di sini untuk ibadah atau berbain-bain silahkan kalau beribadah masuk atau ke teras waktu sholat isya tadi terdengar suaranya sampai ke depan tolong diingatkan kalau lagi sholat isya supaya tertik jangan sampai suaranya sampai ke depan atau bapak ibu cuman yagirrahman tawah pada malam hari ini yaitu malam ke-20 ramadhan Alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kepada Allah s.w.t dan ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim karena malam sampai pada malam hari ini kita masih diberinya kekuatan diberinya kesehatan diberinya kesempatan untuk hadir kembali untuk beribadah kepada Allah s.w.t khususnya di bahagian malam ramadhan selamat dan salam mari kita abudkan kepada jumlah kita dalam syaruh hafad s.w.t dengan ucapkan Allahumma salli ala shayyidah muhammad wa ala alihi shayyidah muhammad semoga kita ada kita yang hadir di masjid berhidayah telah nantinya ia ucapkan kita diaklinya menjadi umatnya dan mendapatkan ulas syafatnya yang sangat kita harapkan nanti dikati-kati amin amin ya wakil alamin bapak ibu cuma ahli yang dirahmatullah pada bulan ramadhan terbagi dari tiga bagian 10 hari yang pertama yaitu rahmatullah sepuluh hari yang kedua makfirahnya Allah s.w.t dan sepuluh hari yang ketiga dikati-kati-kati dikati-kati dan Allah s.w.t dan berkati-kati dalam lakukan suratah tafif ya ayu wa'ala dina'amalu akusatum wa ahlikum na'u hai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan ahli keluarga mu dari siksa apun neraka Allah jauh-jauh sudah mengingatkan bahwa kita agar menjaga diri kita agar tertinggal dari ajak api merata Allah s.w.t memberikan buah jalan kepada hamba-hambanya yang pertama jalan yaitu orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah s.w.t yaitu jalan yang tersorga dan yang kedua jalan orang-orang yang dikati-kati dan jalan orang-orang yang besar jadi terdapat di dalam surat batihah setiap solat kita ucapkan kita bacakan surat batihah agar tetapi pernahkah kita sadari apa yang kita ucapkan dalam solat kita kita diberitakan oleh Allah s.w.t agar mencari jalan yang kurus agar ditujukan ke jalan yang kurus jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah s.w.t bukan jalan orang-orang yang dikati-kati khusus pada malam hari ini sepuluh hari api yang terakhir mari kita berusaha untuk menghindarkan terutama diri kita dari adab neraka Allah s.w.t telah mengingatkan kita setiap manusia setiap tanggal Allah pasti menginginkan kehidupan yaitu berbahagia di dunia dan akhirat akan tetapi banyak manusia yang inginkan yang lupa yang lalai untuk mencapai yaitu jalan yang diberi doi dari Allah s.w.t salah satu contohnya pada malam hari ini yang biasanya kita masih ada 3 s.w.t tinggal 1 s.w.t padahal malam-malam akhir Ramadhan sepuluh terakhir Ramadhan itu baratah dari Allah banyak sekali itu daripada Allah s.w.t salah satunya yaitu malam akhirat tetapi banyak mereka yang menandinya di awal-awal Ramadhan hadir di masjid ini setelah sepuluh Ramadhan tidak lagi masuk ke dalam masjid ini inilah yang sangat memperhatinkan mereka punya telinga tapi tidak mendengar panggilan saja mereka punya mata tapi tidak melihat betapa besarnya cinta Allah betapa banyaknya nilmat-nilmat yang telah diberikan oleh Allah s.w.t mereka lalai mereka mengikari nilman Allah tersebut apa yang telah diberikan oleh Allah s.w.t dari nilisan nafas kita dari sejak kita baru hidup pernahkah kita bersyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah s.w.t sebenarnya dalam hal ini jalan menuju ke sorganya Allah itu sangatlah murah lain dengan jalan kemaksiatan itu sangat mahal salah satu contohnya ibarat tidak memerlukan biaya hanya memerlukan waktu dan tenaga kita tetapi kalau kita berlukan maksiat itu segalanya memerlukan biaya tetapi banyak orang yang tidak menginginkan jalan yang diberikan Allah masih banyak lagi orang-orang yang lebih cenderung dengan jalan-jalan yang diberikan Allah dalam hal ini tidak hanya kita mengingatkan terutama keluarga-keluarga kita anak-anak kita saudara-saudara kita kalau pun didengar Alhamdulillah kalau tidak didengar kewajipan kita sudah terlepaskan karena kewajipan kita untuk mengingatkan saudara-saudara kita untuk menyampaikan apa yang mengajarkan Rasulullah untuk mendakwakan agama ini sampaikan saja kalau pun didengar Alhamdulillah kalau tidak ya kita sudah berusaha kita sudah menjalankan kewajipan kita untuk menyampaikan apa yang harus kita sampaikan tentang didengar Alhamdulillah mereka punya kecenderungan sendiri mereka punya yaitu kewajipan sendiri kita tidak menanggung kewajipan orang lain akan tetapi kalau keluarga kita kita wajib untuk mengingatkan karena bagaimana benar-benar itu menjadi tanggung jawab kita itu akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai apalagi sebagai kepala keluarga kita akan diminta bertanggung jawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala apakah sudah kamu sampaikan atau tidak kamu sampaikan selepas kita sudah menyampaikan kepada keluarga kita akan terlepas wajiban kita untuk mengingatkan jangan pula sebaliknya anak kita kita suruh ke masjid tetapi kita enak-enak orang kita hanya menyuruh tetapi kita tidak melakukan salah satu contoh anak kita kita suruh ke masjid untuk ibadah tetapi orang tuanya dia dicendul hanya hidup-hidup ini rumah masjid tidak tidak memperibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tulis sangatlah terjadikan segalanya karena Allah subhanahu wa ta'ala berkiraman ulalika Allah subhanahu wa ta'ala berkiraman mereka itulah yang berdapat berkiraman mereka itulah orang-orang yang berkiraman yang mau berkiraman kepada Allah subhanahu wa ta'ala salah satu contohnya pada malam hari ini ibu-ibunya masih penuh yaitu masih dikasak tetapi bapak-bapaknya tinggal dikuasa ini yang kita berkiraman yang selama ini sangat kita sorotin tentang malam-malam ramadhan kesempatan kita untuk mencari bekal yaitu untuk kehidupan akhirat agar diri kita terpindah dari adabnya akhir mereka bapak-ibu jemaknya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan sampai dengan akhir namadhan kita masih tetap diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan dan ketetap hakiman kita hingga kita dapat menyelesaikan kenapa dan ini sampai akhir dan dilanjutkan dengan nanti kuasa selama 6 hari dan kewajiban kita satu lagi yang menundaikan jangka fitrah bapak-ibu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih